Kita harus punya sikap dengan cari yang bijak untuk menilai seseorang Ningsi Tinampi dikicah lima paranormal hingga sebut ini Kata-kata Mbak Yu jadi sorotan Beberapa waktu lalu praktisi pengobatan alternatif Ningsi Tinampi Bikin geger usai ngaku bisa panggil malaikat hingga nabi Banyak pihak yang tak percaya soal pengakuan Ningsi Tinampi tersebut Bahkan pihak MUI telah menegaskan bahwa tak ada manusia yang bisa memanggil nabi Usai pengakuan Ningsi bikin geger ia pun meminta maaf Jadi saya meminta maaf sebesar-besarnya untuk seluruh warga negara Indonesia Jelas Ningsi Tinampi Meskipun sudah meminta maaf Masih banyak paranormal yang memberikan komentar pedas soal pengakuan Ningsi Tinampi tersebut Seperti dalam tayangan salah satu kanal Youtube Ada beberapa paranormal mulai dari Mbah Mijan, Kinjokobodo hingga Panglima Langit Itu mengomentari pengakuan Ningsi Tinampi Bah Mijan mengaku meragukan pengakuan Ningsi Karena tak ada yang bisa melihat nabi Sehingga siapa yang bisa memastikan ucapan Ningsi Tinampi itu benar Tak hanya Mbah Mijan, Kinjokobodo juga tak percaya dengan pengakuan Ningsi Tinampi tersebut Kinjokobodo malah menganggapnya itu hanyalah imajinasi semata Menurut aku mereka ini hanya berimajinasi ujar Ki Jokobodo Ini mungkin masa kejayaannya dia Tapi dia akan jatuh karena ucapannya sendiri Yang katakanlah dia sok pinter tambahnya Paranormal lain Ki Pranaleu malah menyebutkan bahwa pengakuan Ningsi tersebut Bak bentuk kesombongan Ia juga tak percaya Ningsi Tinampi bisa memanggil nabi Karena manusia belum berandosa Hingga mustahil bisa panggil makhluk yang lebih mulia Ini sudah berbicara tentang arogansi Tentang kesombongan Tentang pengakuan bahwa beliau yang paling hebat Gak bisa seperti itu Ujar Ki Pranaleu Kita ini manusia yang banyak dosa Dan tidak bisa serta-merta Manggil yang lebih mulia dari kita Itu jelas gak mungkin Tambahnya Sama halnya Dengan Panglima Langit Ia juga menegaskan bahwa dari ilmu seperti yang dimiliki Tak ada ajaran yang bisa memanggil nabi Tidak ada sih Yang dalam ilmu pengobatan dan kebuatan itu Memanggil malaikat atau nabi gak ada Tapi kalau memanggil jin Kemungkinan bisa jelasnya Tapi kalau ada Dalam pengobatan memanggil ruh para nabi Karomah tingkat tinggi Berarti luar biasa Setahu saya gak mungkin tambahnya Lebih nyelekit lagi Mbak Iw menduga bahwa Apa yang dilakukan ningsih Ada unsur settingan Satu hal yang berlebihan Dan diada-ada Karena sebagian tak jelas Sebagian ada settingan Ujar Mbak Iw Lalu kira-kira Bagaimana menurut kalian guess Terkait apa yang pernah disampaikan oleh Mbak Iw Apakah itu benar? Atau ia keliru? Atau bagaimana kira-kira? Dan bagaimana Buat kalian pendapat 5 paranormal ini Menanggapi Menanggapi Ning Sih T6P tersebut Jadi jangan lupa Comment di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.